hai oke selamat datang di channel saya faidu saya kali ini saya ada debis baru ya bolt ini baru kemarin saya udah nyalain ternyata masih log ya ini tipenya kalau nggak salah e-5372 Oke kita langsung aja kita kasih kartu ya ke SM saya coba pakai kartu XL ya kembali ini ya kayak lain masih volt ya kalau game nya masih volt Jadi kali ini saya mau kasih cara unlocknya oke untuk bahan-bahan saya sudah siap kita coba buat desain luker ya masih look ya simulat ya soalnya kemarin saya tes ternyata masih log untuk bulan saya suka eksperimen kita langsung eksperimen dengan cukup melihat tutorial-tutorial yang terhadap oke kita tes dulu tdc-unlocker ya masih log ya kalau blog ya ini-ininya Oh ternyata ini udah ada pokok sudah ada motivasi ya Oke enggak apa-apa jadi simple aja ya kita mau eh update ke yang unlock jadi sebelumnya agen kalau yang versinya belum 21.270.11.00.1151 akan bisa downgrade pakai metode Huawei Huawei freezer ya nanti ada caranya oke tanya-tanya masih log ya kita akan Android pakai modede upgrade firmware ya ini ini tembarnya kodenya kita langsung aja klik keluar kali hai 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 orang lebih ini memakan waktu paling dia kebawannya tiga menitah untuk update dan program dari visi promotornya ya akan ambil seperti ini ya tulisannya download power off Hai ya kenyataan ya hai 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 kita tunggu Oh iya Sambil menunggu downloadnya ini saya mau kasih tahu teman-teman tutorial tutorial tentang mifi ada di playlist cari aja yang mifi ya ini ya banyak nih Oke banyak ya Oke ternyata ini update-nya udah oke kita lihat modem restart lagi kemudian restart ya oke ya ini ya modem restart lagi kita klik aja finish ya udah ini ya ini no service ya ini no service ya ya XL ya langsung masuknya ternyata ya langsung masuk Excel sesuai dunia bawai passwordnya satu-satu lelakan ya Oke jadi cukup simpan untuk anlog t5372 ya punya modern poda di disini kakai sekarang saya masih mendapatkan PC ya no problem yang intinya kita sudah berhasil kita coba pakai kartu Smartfren ya kita coba pakai kartu Smartfren ya semua Oke kita coba pakai kartu Smartfren sorry tapi saya selesai klik Oke pastikan ya saat mau on track unlock mode yang tadi sudah terinstall driver USB nya ya biar bisa terkenal ya ya untuk Smartfren langsung 4G ya oke mantap mantap pos mantap Oke cukup sekian cara unlock modem volt khususnya tipenya Huawei eh 5372 ya Oke terima kasih semoga bermanfaat ya sampai jumpa kembali